Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di X1 Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa dan diberikan kemudahan rezeki serta kesuksesan. Amin. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah solusi kepada teman-teman sebagai penambang MLD Network. Yaitu cara update aplikasi Mining MLD ke versi terbarunya. Kenapa saya buatkan videonya? Karena saya lihat banyak kawan-kawan penambang di MLD Network ini mempertanyakan kenapa kok setelah update aplikasi Mining MLD ini selalu loading atau muter-muter terus gak kebuka-buka aplikasinya ke beranda penambangan. Apa penyebabnya? Silahkan simak terus video ini. Tapi ada juga sebagian yang langsung just tanpa masalah. Nah disini saya akan berikan tutorialnya sampai berhasil buat yang bermasalah. Buat teman-teman yang baru aja gabung di channel ini, selamat bergabung dan silahkan berikan subscribe dan aktifkan loncengnya. Agar setiap ada update video terbaru, teman-teman mendapatkan notifikasinya dan berikan like serta komennya apabila video ini bermanfaat. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Sekarang langsung aja disimak bagaimana caranya. Namun saya perlu ingatkan kembali sebelum kita lakukan eksekusi, ya ialah eksekusi. Teman-teman harus ingat dulu email dan password aplikasi MLD ini pada saat awal registrasi. Atau mungkin sudah dicatat email dan passwordnya, itu lebih bagus ya. Dan ini sangat penting sekali untuk melakukan penambangan selanjutnya. Karena kita akan uninstall dulu aplikasi MLDnya yang lama sebelum kita install atau update ke versi yang terbarunya. Nah, sekarang bagaimana bila kita lupa passwordnya, bang? Nah, teman-teman gak usah khawatir, masih ada solusinya. Kalian tinggal klik aja tulisan forget password di sini. Nanti aplikasi akan mengirimkan kode melalui email atau melalui nomor HP yang sudah terdaftar di aplikasi untuk membuat password baru. Berhubung saya sudah uninstall aplikasi MLD yang lamanya dan saya gak sempat rekam layar pada saat itu. Sekarang kita akan lakukan penginstalan aplikasi MLD yang terbarunya. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi Google Playstore. Cari atau ketik Maldorini Network. Nah, yang ini ya. Ini dia di urutan yang pertama dengan tampilan logo yang barunya. Dan ini info aplikasinya di versi terbaru adalah 1.0.6. Di update pada tanggal 8 Desember 2022. Kemudian kita install aja langsung. Tunggu sebentar sampai penginstalannya selesai. Oke, penginstalan sudah selesai. Sekarang kita buka aja langsung aplikasinya. Dan ini adalah tampilan terbaru aplikasi Mining MLD Network. Dan sampai di sini, buat teman-teman yang belum registrasi, silakan lakukan registrasi dengan memasukkan kode undangan terlebih dahulu. Kemudian, continue. Karena di sini kita sudah punya akun, kita pilih login pada tombol yang berwarna orange ini. Nah, sampai di sini teman-teman, masukkan email dan password yang sudah terdaftar. Berhubung email dan passwordnya sudah saya simpan, tinggal kita klik aja dan login. Jadi, di sinilah keuntungannya jika kita simpan email dan password pada saat registrasi. Jadi, tidak pusing-pusing mengingat passwordnya lagi. Kemudian, klik login. Kita tunggu. Dan inilah tampilan beranda penambangan MLD Network yang terbarunya. Nah, sampai di sini, kita sudah tidak perlu setting-settingan lagi, karena sudah otomatis aktif penambangannya berjalan. Ditandai dengan berubah-ubah warna pada lingkaran ini. Dan angka di sini berjalan seperti ini ya. Untuk pilihan bahasa sepertinya masih dalam persiapan. Dan untuk menu-menu lainnya masih sama, sepertinya tidak ada perubahan. Hanya tampilannya saja yang berubah. Seperti profile, white paper, maldo update, support, dan social media. Di sini ada 7 social media, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada LinkedIn, dan ada Telegram Channel, ada Telegram Group, dan TikTok. Silakan kawan-kawan bisa ikuti Maldorini social medianya. Jadi seperti itu ya caranya untuk melanjutkan penambangan Maldorini atau MLD Network ke versi yang terbarunya. Dan semoga saja MLD Mining ini nantinya bisa memiliki nilai yang tinggi. Untuk itu bagi kawan-kawan yang belum melakukan penambangan di aplikasi MLD ini, segera lakukan dari sekarang, biar bisa mengumpulkan koin yang banyak. Mumpung masih banyak kesempatan. Oke, saya rasa cukup dulu video kali ini, mengenai cara melakukan update aplikasi Mining MLD Network ke versi terbarunya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara berikan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, agar channel ini bisa memberikan informasi-informasi yang terbaik. Dan kalian akan mendapatkan notifikasinya setiap ada update video terbaru dari channel ini. Berikan juga like serta komennya. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman media sosial. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. Permisi ya. Sub indo by broth3rmax